Jelang Kongres Luar Biasa PSSI, Lanyala Mataliti lakukan pertemuan dengan para asosiasi provinsi atau ASPROF PSSI seluruh Indonesia pada selasa malam. Dalam pemaparan visi misinya, Lanyala bertekad untuk meningkatkan pembinaan usia dini dan memberikan subsidi sebesar 1 miliar rupiah untuk tiap ASPROF yang menjalankan programnya. Calon Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti, jelaskan visi dan misi di depan puluhan asosiasi provinsi atau ASPROF PSSI di Hotel Sultan Senayan, Jakarta selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketum PSSI tahun 2015 ini memaparkan 7 poin yang akan digadang-gadang apabila nanti terpilih menjadi pimpinan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Pembinaan usia dini menjadi salah satu fokus Lanyala dalam pencalonan dirinya sebagai Ketum periode 2023-2027. Tak hanya itu, Lanyala menyatakan akan memberikan subsidi sebesar 1 miliar rupiah per tahun bagi para ASPROF yang menjalankan program-programnya dengan baik. Tujuh langkah tadi itu saya sudah sampaikan bahwa salah satunya itu yang jelas kita akan meningkatkan pembinaan kepada usia dini, kemudian membangun sepak bola dari daerah untuk Indonesia. Yang pasti itu dan yang jelas kami tadi sudah menawarkan kepada mereka apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para ASPROF dan saya akan melaksanakan subsidi kepada setiap ASPROF 1 miliar. Bagi yang melaksanakan per tahun dan yang tahun keduanya tergantung dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI ini juga menandatangani fakta integritas yang disambut positif para perwakilan ASPROF PSSI se-Indonesia. Asosiasi Provinsi atau ASPROF merupakan bagian dari voters atau pemilik hak suara dalam KLB PSSI 16 Februari mendatang. Bersama dengan asosiasi lainnya seperti asosiasi pelatih, sepak bola wanita, federasi futsal, dan pastinya para klub, para voters nantinya akan menentukan siapa yang layak menjadi pucuk pimpinan di Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Dari Jakarta, Raditya Ayu dan Novan Dwi Kusuma melaporkan.